Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kuku Iram Saya dari Wagandul Channel akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara reset ICM reset TP dan juga setting mode menggunakan alat diagnostik scanner tool dimana alatnya adalah seperti ini ini alat sederhana, alat yang paling canggih untuk mereset TP, reset ICM dan juga setting mode menggunakan alat ini kita bisa sekejap mata untuk mereset TP, reset ICM dan juga setting mode bagaimana cara menggunakan alat ini dan bagaimana cara meresetnya nanti kita pelajari lebih lanjut lagi dan kita akan mereset motor Honda CB150R bagaimana kelanjutannya atau bagaimana cara meresetnya yuk kita ikuti namun sebelum itu berikan dulu dukungan untuk Wagandul Channel dengan cara tonton video ini sampai dengan selesai jangan di-speak supaya tidak salam subscribe like dan juga share untuk mendukung perkembangnya Wagandul Channel dan yang akan memberikan pengetahuan lebih dalam lagi tentang tutorial atau cara bagaimana mereset TP, reset ICM dan juga setting mode oke selanjutnya kita lanjutkan pada perisietan check it out oke selanjutnya kita akan melakukan perisietan pada motor CB150R ini mari kita lihat dulu apakah di motor ini terjadi trouble atau tidak kita kontak dulu ternyata di motor ini memiliki trouble yang menunjukkan pada angka 12 kedipan 1 kedipan panjang yang dihitung 10 dan 2 kedipan pendek yang dihitung 2 maka totalnya ada 12 kedipan ini menunjukkan berarti ada pejala kerusakan pada bagian injektor oke mari kita lihat dulu injektornya oh iya ternyata ini kabelnya lepas untuk bagian injektornya kita perbaiki dulu ya kita perbaiki dulu oke kita sudah perbaiki untuk kabel yang lepas tadi bagian injektornya apakah lampu indikator ini masih menunjukkan adanya kedipan atau tidak kita kontak lagi ya ternyata sudah hilang ya ternyata sudah hilang kedipan pada lampu indikator ini yang warna orang tadi sudah tidak berkedip lagi artinya sudah di perbaiki tetapi walaupun sudah di perbaiki jadi kerusakan ini masih tersimpan pada bagian ICM nya bagian ICM ini ICM jadi kerusakan tadi masih tersimpan pada ICM ini maka harus kita hapus historinya dulu atau sejarah kerusakan nya dulu yang tersimpan pada ICM ini dengan menggunakan alat ini 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 namanya Scanner Diagnostik Tool alat yang sangat canggih untuk mengetahui data-data motor injeksi oke kita lakukan dulu cari DLC ini DLC pada motor CB ini ini DLC nya dan ini nanti SCS dari alat tersebut ini adalah SCS dari alat tersebut nanti kita hubungkan ke DLC nah sudah terhubung jadi sebelum kita lakukan presetan maka kita harus yang pertama atau yang wajib kita lakukan adalah menghapus kode kerusakan yang tersimpan pada ICM ini ketika di ICM ini masih tersimpan kode kerusakannya maka presetan tidak akan bisa dilaksanakan maka harus kita hapus dulu oke kita lihat disini kita kontak kita lihat di bagian ada tegangan baterai tegangan baterainya berapa dulu oh ternyata 11,2V kurang dari 12V jadi mengalami penunggulan tegangan kembali kita lihat di bagian diagnostiknya ini motor Honda ini Honda kita klik Honda karena disini produknya produk motor Honda Indonesia maka kita harus ambil Indonesia nah disini nanti merek-merek semua motor itu tampil kita cari motor CB C150R 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 nah disini ada tampilan ECE informasi yang kedua ada pembacaan tampilan data jadi data motor ini akan tampil semua yang ketiga membaca kode kerusakan tadi yang sudah kita baca melalui lampu mil tadi ini juga bisa membacanya kemudian nah disini ketika sudah diperbaiki harus ada menghapus kode kerusakan setelah diperbaiki ya baru nanti penyesuaian atau penyetelan ini yang dinamanya dinamakan dengan reset ICM tapi dengan alat ini tinggal satu klik saja maka perisetan akan selesai nah karena kita mencari tadi pertama data tampilan data motor ini dulu nah disini ada putaran mesin ada temperatur temperatur udara bukaan gas injektor waktu pengapian tegangan apinya terus apa lagi temperatur air radiator temperatur udara tegangan udara gas terus bukaan gas sensor kemiringan atau bus tegangannya tumpah pas sensor kemiringan gigi press neleng sinyal pengecepan dan berbagai macam ini data-data motor ini akan tampil semua dengan menggunakan alat ini oke karena kita tujuannya satu yaitu pengecep apa membaca kode kerusakan dulu tadi nah tidak ada karena kita tadi sudah diperbaikikan kerusakannya maka kita harus tahu sejarah kerusakannya apa nah disini 12 kedipan yaitu injektor bermasalah atau rusak berarti tinggal menghapusan yang terjadi di yang tersimpan di ICM nya tadi menghapus kode kerusakan pada bagian ICM nah disini yakin ingin menghapus sejarah kerusakan maka yes kontak on mesin kondisi mati jadi jangan dihidupkan mesin motor yes tunggu sebentar nah disini penghapusan berhasil jadi nanti ICM ini sudah tidak lagi menyimpan kerusakan jadi bagian ICM ini sudah bersih dari sejarah kerusakan baru kita lakukan perisetan nah disini penyesuaian atau penyetelan ini namanya perisetan tinggal satu klik saja perisetan ICM dan TP sudah terlaksa reset ICM atau ICU tinggal tekan enter pada beberapa kendaraan setelah reset ICM dikutakan dikutakan learning ICM lanjutkan yes untuk reset ICM putar kontak off lalu on dalam posisi 10 ke-3 ini kita adanya rohasi dikutakan 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 Terima kasih.